12 Cara Menarik Perhatian Pria di Media Sosial Media sosial adalah cara tepat untuk mendapatkan perhatian seorang pria meski Anda tetap harus berhati-hati. Anda mungkin tidak ingin terlalu kentara dan bisa jadi bakal bingung menentukan jenis pos bagaimana yang dapat menjerat perhatiannya. Untunglah ada bermacam cara untuk mendapatkan perhatian si dia secara daring sambil tetap menjadi diri sendiri di dunia maya. 1. Jadilah diri sendiri di internet untuk bisa tampil beda. Pamerkan segala kebiasaan unik Anda. Cara paling jitu untuk mendapatkan perhatian seorang pria adalah dengan menjadi berbeda dari orang lain. Bagikan hal-hal terkait minat pribadi seperti band kesayangan, artis ganteng idola, dan buku yang sedang dibaca. Tak perlu memikirkan penampilan yang sempurna atau sua foto yang paling jelita. Anda tidak harus menggunakan cara yang itu-itu saja untuk mendapatkan perhatian pria. Tampilkan diri Anda yang sejati dan jadikan media sosial sebagai sarana untuk merefleksikan hasrat dan minat Anda. Jangan pernah mencoba membandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Hanya karena orang itu melakukan sesuatu, tidak berarti Anda juga harus menirunya. Anda hanya ingin pria pujaan hati membalas perasaan Anda karena diri Anda yang apa adanya. Jangan merasa tertekan menampilkan foto-foto diri kalau Anda memang tidak mau. Ada banyak cara untuk mendapatkan perhatian cowok. Prioritaskan metode yang membuat Anda merasa nyaman. 2. Buatlah profil yang menarik. Pilih foto diri yang menunjukkan wajah Anda dengan jelas. Anda pasti ingin memberikan kesan pertama yang bagus saat dia mengeklik profil Anda. Tambahkan satu atau dua baris kalimat pada bio untuk menunjukkan unsur utama kepribadian Anda. Perhatikan contoh-contoh berikut, sebutkan minat Anda, aku suka kopi dan selo. Kopi buatanku enak, sayangnya permainan seloku buruk, pilih kutipan yang sesuai dengan nilai yang Anda anut. Jangan takut tumbuh perlahan, takutlah hanya berdiri diam atau... Kegagalan adalah ibu kesuksesan gunakan sedikit kata untuk menceritakan diri Anda, Semansa Bandung Angkatan 07. Pencinta ular. Pemain basket penuh ambisi, tuliskan sesuatu yang benar-benar acak. Temukan aku pada kemasan yoghurt di toko terdekat. 3. Bagikan foto Anda saat sedang bersenang-senang. Foto semacam ini menunjukkan bahwa hidup Anda penuh gairah. Pilih foto-foto saat Anda jelajah alam atau mengikuti suatu acara, dan pastikan ini hasil jepretan teman Anda. Tentunya Anda ingin memilih foto diri yang menunjukkan minat Anda, misalnya bermain musik atau bermain selancar air di pantai. Menunjukkan kehebatan Anda akan memancing perhatiannya sekaligus memberinya bahan obrolan saat dia ingin menghubungi Anda. Jika Anda hiking ke air terjun di akhir pekan ini, minta teman untuk mengambil foto Anda saat berhasil mencapai tujuan. Foto ini akan mengesankan Anda sebagai sosok yang suka petualangan dan menyenangkan. 4. Unggah pos Anda secara beragam supaya terus menarik. Bagikan musik, gambar menarik, dan kabar yang menunjukkan kebaikan Anda. Buat dia tertarik dengan segala hal yang Anda suka. Misalnya, Anda mengunggah foto diri bersama anak anjing beberapa hari yang lalu, sebaiknya pilih aktivitas lainnya untuk pos berikutnya di minggu tersebut. Unggah foto lanskap hasil jepretan Anda saat berjalan-jalan atau foto karya seni buatan Anda. Dia akan benar-benar tertarik mengetahui minat dan hobi Anda yang sangat beragam. 5. Unggah foto Anda tanpa kehadiran orang lain. Hindari mengunggah foto yang menampilkan Anda di tengah kerumunan banyak teman. Dia akan kesulitan mencari Anda di antara mereka. Pastikan media sosial Anda memang milik Anda seutuhnya. Anda perlu lebih banyak mengunggah foto Anda saat seorang diri, lalu hanya tampilkan foto Anda dan kawan-kawan terbaik di saat-saat khusus. Hindari mengunggah terlalu banyak suah foto. Justru foto-foto yang diambil orang lain akan memberikan kesan ketidaksengajaan dan menunjukkan banyak hal tentang Anda. Foto macam ini akan lebih menarik minatnya ketimbang foto suah gaya biasa. 6. Atur gaya Anda dengan kreatif. Pilih pakaian yang memikat mata dan membuat Anda merasa percaya diri. Cobalah pemulas bibir baru yang asik jika Anda suka merias wajah. Kenakan sepatu cantik atau sengaker penuh warna yang memang telah Anda incar. Pilih baju yang membuat Anda merasa nyaman dan keren. Senyum Anda yang penuh percaya diri akan bersinar dalam media sosial dan semoga mendapat tanda suka, atau bahkan pesan, dari pria itu. Kenakan apapun yang dapat memompa kepercayaan diri Anda, bukan yang terlihat bagus saat dipakai orang lain. Jika Anda memiliki sekuin dress yang menawan tetapi tidak cocok dengan gaya Anda, lebih baik pilih rok bercorak bunga-bunga dengan potongan santai atau mungkin malah celana pendek. 7. Tekankan sisi positif diri Anda. Saat merasa sedih, sebaiknya hindari media sosial untuk sementara. Sampaikan keluh kesah Anda tentang hari buruk tersebut langsung kepada kawan dalam percakapan pribadi. Bagilah hal-hal menyangkut kabar diri dengan nuansa penuh asa. Media sosial juga merupakan alat terbaik untuk menyorot peristiwa-peristiwa terkini atau isu sosial yang penting. Jika ada isu yang menjadi perhatian Anda, lanjutkan dan bagi sudut pandang Anda di media sosial. Pos di media sosial ini dapat membantu komunitas Anda, dan pastinya merupakan hal yang sangat baik. Sudut pandang positif akan membantu Anda tampak lebih ramah di mata sang pria pujaan hati sehingga ia merasa Anda lebih mudah didekati, secara virtual, tentunya. Anda tidak perlu berpura-pura segalanya baik-baik saja padahal sebenarnya bukan begitu keadaannya. Cukup hindari gosip, membicarakan kejelekan orang lain, atau membocorkan detail pribadi yang akan Anda sesali saat perasaan Anda membaik. 8. Rajin-rajinlah mengomentari posnya. Beri tanda suka dan komentar jika ia memiliki banyak pengikut. Hindari berkomentar pada foto suagaya, foto saat dia berlatih kebugaran, atau foto saat dia bergaya sendiri. Komentar pada pos macam itu akan mengirimkan pesan yang sangat kuat bahwa Anda menyukainya. Lebih baik, buat dia memperhatikan Anda lewat komentar cerdas atau lucu terhadap foto-foto peliharaan, Tamasha menyenangkan bersama kawan-kawannya, liburan, dan sebagainya. Tetap sembunyikan antusiasme Anda dengan memanfaatkan emoji, acara jalan-jalan yang, tunjukkan kesamaan Anda, enggak sangka ada penikmat senjalain di sekolah Kital Mayo. Bahas pengalaman yang sama, eh, aku juga pernah ke sana, tapi, belum sempat coba tehnya. 9. Balas ceritanya. Cobalah strategi ini sebagai cara wajar untuk mengiriminya pesan. Saat ia membuat cerita keren atau lucu, kirimkan komentar atau pertanyaan singkat. Tanggapan Anda tidak harus yang super pintar. Namun, kalau ia merespons balik, ini jadi pertanda bagus bahwa dia juga menaruh hati pada Anda. Tanggapi foto makanan di media sosialnya dengan, makanannya enak-aak. Kasih tahu dang, di mana aku bisa beli sushi pizza pasta DSB seperti itu, balas cerita yang menampilkan teman kalian, kamu juga kenal Andika Goda Dia sedikit saat dia memamerkan keahliannya, wih, kapan nih bisa naik ke level pro? 10. Ikuti dan libatkan diri dengan minat-minatnya. Pelajari dirinya lebih banyak sekaligus buat dia memperhatikan Anda pada saat yang sama. Periksa orang-orang yang dia ikuti di media sosial untuk mengetahui olahraga, selebritas, atau topik yang dia minati. Ikuti juga orang-orang tersebut dan nyalakan notifikasi sehingga Anda akan tahu saat mereka, entah band ataupun selebritas tersebut, sedang mengunggah pos baru. Kemudian, segera beri tanda suka atau komentar pada pos tersebut, sebaiknya sebelum si dia melihat unggahan pos tersebut. Dengan demikian, saat menggulir feed di platform media sosial seperti Instagram, dia akan melihat bahwa Anda menyukai pos tersebut dan mungkin berpikir, wah, aku baru tahu kalau dia juga suka ikuti konten yang memang Anda suka juga. Jangan pura-pura menyukai grup musik atau pemain bola tertentu padahal Anda sama sekali tidak peduli dengan jenis musik atau olahraga tersebut. 11. Jangan lupakan kehidupan Anda di dunia nyata. Sebaiknya hindari membagi setiap momen dalam hidup Anda di media sosial. Memusatkan perhatian terlalu besar pada situs seperti Instagram atau Twitter dapat merenggut Anda dari momen saat ini dan menjadi distraksi Anda dari hobi dan hubungan di dunia nyata. 16. Batasi jumlah pos Anda hanya 1, 2 kali sehari atau beberapa hari sekali. Ria idaman Anda justru makin penasaran. Cara ini juga sekaligus menunjukkan kepadanya bahwa Anda punah kehidupan yang sibuk di luar dunia maya. Usahakan agar unggahan pos Anda memiliki alasan yang kuat, misalnya Anda ingin memamerkan saat-saat terbaik selama liburan atau menunjukkan kabar penting dalam hidup Anda, kelulusan, promosi, DLL. 12. Hapus foto Anda bersama mantan di media sosial. Kalau ini tidak Anda lakukan, gebetan Anda akan mengira Anda sudah ada yang punya. Ya, mungkin berat berpisah dengan kenangan itu, tetapi Anda patut mempertimbangkan penghapusan foto-foto ini, setidaknya singkirkan dari akun media sosial Anda. Dengan demikian, ria baru ini bisa masuk ke dalam hidup Anda. Jika Anda tidak ingin menghapusnya, simpan dulu hingga tersembunyi dari halaman profil. Cobalah tidak mencemaskan perasaan simantan. Toh ini media sosial Anda dan terserah Anda hendak melakukan apa.